Kita ke informasi berikutnya pemirsa untuk memudahkan digitalisasi pelayanan sertifikat secara elektronik Kementerian ATR BPN memeresmikan peresmen implementasi sertifikasi tanah elektronik di 29 kantor pertanahan seprovinsi Jateng Peresmen ini langsung dihadiri Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono Yang berharap dengan dihadirkannya sertifikasi tanah elektronik maka pelayanan pertanahan semakin cepat, efisien, dan transparan Sehingga mencegah terjadinya praktik-praktik yang bisa merugikan masyarakat dan negara Hingga saat ini progres penerapan sertifikat tanah elektronik sudah mencapai 251 daerah di tanah air Menteri juga AHY menjelaskan implementasi sertifikat tanah elektronik merupakan wujud komitmen Kementerian ATR BPN dalam mempercepat transformasi digital Bapak dan Ibu, mari kita saksikan bersama Yang berharap dengan dihadiri Menteri ATR BPN ini semakin baik Dimana dengan sistem digital, sistem elektronik Semua semakin cepat, semakin efisien, semakin transparan, sustentable Mencegah terjadinya praktik-praktik yang tidak baik dan juga merugikan Masuk masyarakat dan pemerintah